Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini, kita masih anime adventure dan gue akan kasih tau kalian ya Cara kalian nge-build unit ya buat di game ini, ada banyak mode disini ya Ada story biasa, ada infinite, lalu ada buat raid juga, ada buat infinite castle Nah kalau untuk infinite castle ntar kita akan nge-buildnya dua kali, satu untuk physical, satu untuk magic Terutama kalau misalkan kalian udah level dari roomnya itu udah 100 ke atas ya Itu kalian butuh bikin dua tim, karena udah gak kuat banget pak Kalau kalian masih pake satu tim yang sama gitu ya, kayaknya bakal gak kuat sih nanti di 100 ke atas tuh bakal susah So oke, kita mulai dari story dulu teman-teman Ini sekalian unit-unit yang gue rekomendasiin Sekali lagi ini opini gue teman-teman ya Jadi kalau misalkan kalian gak setuju ya, kalian tinggal komen aja di bawah Jadi untuk story ya, kalian gak perlu susah-susah sih kayaknya untuk story mah Story gue sangat rekomen gitu kan, ambil aja metal net aja Itu kalian metal net itu udah cukup sampai kalian tamatin semua story itu bisa gitu Kalian pake metal net doang tuh bisa ya Metal, nah ini metal net udah kuat banget, kalian tinggal pake dia Untuk story udah bisa Sama paling kalau mau kalian tambahin ya pasti manikop gitu kan Bulma, contohnya atau speed wagon, nah itu udah bagus banget Ini aja kayaknya udah cukup sih Tiga unit ini aja kayaknya cukup untuk kelarin story Kalau kalian ngerasa masih kurang damage atau apa gitu Gue rekomendasiin Yang gampang aja ya Sigaraki, ini sigaraki ini bagus juga ya Unit-unit, sebenernya gak baru-baru banget sih beberapa update kemarin gitu kan Ini salah satu yang menurut gue bagus banget karena dia true damage pak Dimana true damage ini, itu tuh tembus shield Pertama dia tembus shield Yang kedua, itu tuh kalau misalkan musuhnya punya resistance ya Itu tuh kayak ilang gitu Kayak gak ada resistance ya buat orang-orang yang punya true damage ini Buat unit yang punya true damage Resistance-resistant itu tuh gak ngaruh buat mereka gitu Jadi damage-nya segitu-segitu juga Jadi damage kalau misalkan resistance magic-nya kayak 50 gitu kan Kalau misalkan kalian pake unit magic gitu Contohnya kayak metal net, pasti damage-nya kan berkurang kan Tapi kalau kalian pake sigaraki, damage-nya tetap sama, segitu-segitu juga Jadi, ini salah satu unit yang paling OP dan harus kalian punya sih Dan pastikan kalian punya miracle tempest ya Buat nambahin gitu kan Extra true damage, jadi lebih mantep lagi gitu Udah sih, ini jujur kalian 4 pake 4 ini aja udah GG banget guys Tapi kalau misalkan kalian susah gitu kan Nyari mythic-nya susah gitu bang Cara sigaraki, gemnya dari mana gitu kan Yaudah kalian pake yang gratisan aja Kalian pake yang gratisan, kalian pake kerot nih Kalian pake kerot, kalian pake Yoshina, kalian pake Mirka Udah lah, udah gitu aja deh Eh tapi kurang sih, kalian butuh heal unit pak ya Kalian butuh heal unit, jadi paling enggak kalian masih punya 1 heal unit ya Antara MK, kalau enggak ya si Hawk lah Antara MK kalau enggak Hawk, 2 itu sih Tapi kalau gue lebih nyaranin MK dulu sih Karena MK lebih kepake di banyak mode gitu kan Buat infinite bisa, buat raid bisa banget gitu kan Buat infinite castle bisa banget Jadi lebih banyak kepakenya MK sih Nah itu dia untuk story ya Kalian bisa otak atik sendiri Kalau kalian butuh slow ya kalian tinggal tambahin Yoshina Atau kalau kalian butuh apa burn segala macem Bleed ya kalian tinggal tambahin daki atau tambahin Apa gitu gitu kan Atau ban atau misalkan hangge nih yang gratisan nih hangge Ya itu bisa juga oke Nah sekarang kita akan ngebahas buat yang infinite Nah ini nih, infinite ya Infinite ini banyak buat juga yang nanya sama gue gitu Unit buat infinite apa aja sih bang gitu kan Kalau gue pribadi Gue selalu ambil damage dealer gue tuh yang AOE Kalau infinite ya Karena gue pengennya kan selama mungkin gitu kan Dan kalau AOE itu kan dia Emang hitboxnya gede gitu kan Dan emang buletan gitu kan Jadi banyak banget yang bisa kena dalam sekali serangan gitu Kalau gue udah pasti ngambilnya Yang pertama adalah S-Chanor Ini masih meta sampai sekarang Dari update berapa gue gak tau dah Gue gak tau dari update berapa ini co Bahkan di bawah 11 mungkin gue gak tau lah Tapi ya S-Chanor ini masih meta sampai sekarang Dan kalian mesti dapetin juga nih S-Chanor ya Karena ini berguna banget bahkan untuk turnamen Berguna banget sumpah Oh iya ada satu mode lagi ya turnamen ya Tapi ya turnamen yang mirip-mirip kayak Mirip-mirip kayak ini lah ya apa sih Mirip-mirip kayak infinite lah kalian nge-buildnya Biasanya sih turnamen nge-buildnya tuh mirip-mirip kayak infinite biasanya Jadi kita bahas sekalian oke Jadi yang pertama AOE Damager Yaitu S-Chanor Atau kalau misalkan kalian punya Aizen Itu boleh juga Aizen ya Si Aizo Ini Aizon Ini boleh juga Boleh banget gitu kan kalian pake ini Tapi ya Memang sih dia SPA-nya rada lama sih Cuma sama range-nya pun Masih jauh lebih gede S-Chanor gitu kan Tapi sekali lagi dia magic Sedangkan S-Chanor itu tuh physical temen-temen ya Nah lalu yang kedua ya Itu tadi Damage Dealer yang pertama kita Yang kedua itu gue selalu ambil Satu support yang punya damage-nya gede Satu support yang punya damage gede Nanti kita akan pake satu support lagi Jadi kalian biasanya sih gue kalo infinite gue ambil dua support Yang pertama itu adalah S-Garaki Gue pake lagi sekali lagi S-Garaki kepake lagi ya Makanya ini kalian harus punya sih ini satu unit ini ya S-Garaki ini kepake lagi Bahkan untuk di infinite sekalipun Karena ya sekali lagi ada shield ada regen juga Ya jadi si Garoko ini tuh punya efek decay namanya Dan decay itu tuh nge-cancel regen Jadi kayak bleed gitu lah Kayak bleed tapi dia AOE guys Mantap ya guys Dia ini AOE Damagenya gede Kayak 100 ribuan gitu True damage loh ya 100 ribuan true damage itu gede banget guys Range-nya juga oke 30-an gitu kan Dan attack speed-nya juga lumayan kenceng Kayak sekitar mungkin 6 atau 7 gitu 7-6 lah Itu lumayan banget buat AOE ya temen-temen ya Ya ini ini berguna banget Pertama dia bisa ngajarin shield Nge-cancel regen Terus ngebantuin damage juga dia bisa Walaupun dia gak bukan main damage Karena main damage gue ya pasti escanor gitu kan Ini damage-nya gila banget Apalagi kalau kalian dapetnya unique gitu kan Ntar gue pengen gacal Tungguin aja gue beli 100 re-roll token Gue gacal lagi coba Buat dapetin unique escanor oke Oke Lalu unit yang ketiga Itu adalah slow Unit slow ya Ini support Yang kedua yang tadi gue bilang Support pertama tadi ini Support keduanya adalah Yoshina Kalau gak Yoshina kalian bisa pake Emily Kalau gue biasanya sih pakenya Kalau gak Yoshina ya Emily Itu dua itu sih Tapi Ada kelebihan ada kekurangannya Kalau Yoshina jelas damage-nya lebih gede Bisa ngebantu damage Kalau Emily dia bisa taruh 5 Memang damage-nya gak terlalu gede Dan karena emang kalian gak bakal update juga gitu Sedangkan kalau Yoshina Kalian harus update sampai paling terakhir Biar dapet lane AOE Jadi kalau untuk slow Itu paling bagus itu lane AOE Kalau kalian bisa dapet lane AOE Itu oke banget ya Lalu untuk yang ketiga Gue ambil satu money corp ya Terserah sih kalian Sebenernya mau pake money corp atau enggak Biasanya sih kalau misalkan Leader board run Itu dia gak pake Gak pake Gak pake Gak pake farm ya Tapi karena Ini cuman infinite biasa Dan gue pengen agak cepet gitu kan Karena Kalian akan AFK Jadi kalian akan ngebuild Team kalian Habis itu kalian AFK-in gitu kan Udah Dia mpuf berapa Bodo amat gitu kan Misalkan sekarang gue lagi farming buat Portal alien kan Gue infinite alien Alien mulu tuh Nah itu jadi gue bikin Secepet-cepetnya Bodo amat gitu kan Yang penting duitnya dapet cepet Gue udah ngebuild Udah abis itu gue tinggal gitu kan Paling gue tinggal auto click doang Money corp bebas Kalian bisa pilih Nami Bisa pilih Speedwagon Bisa pilih Bulma Tapi kalau gue lebih nyari Nami Karena Nami Sekalian nyerang juga gitu kan Dan Dia yang emang ngasih duitnya Mirip-mirip sama Bulma Atau bahkan lebih gede dari Bulma Gue gak tau deh Pokoknya Dia ngasih duitnya tuh Setara sama Bulma gitu lah Lalu yang ketiga ya Itu terserah kalian Kalian bisa pilih heal unit Atau kalian bisa pilih Unit yang buat kayak support lagi Kayak misalkan si Orwin Atau misalkan Wendy Tapi kalau gue Karena gue kan mainnya FK-FK gitu ya Gue selalu pilihnya Satu unit yang bisa naikin Damage dari main damager gue Tanpa gue harus klik-klik kayak Orwin Gue rada males gitu kan Makanya gue pake Sukuna Ini Sukuna bagus banget ya Karena dia punya efek buat nge-cleave Ya jadi buat dismember gitu lah Dan dismember itu dia nambahin 20 apa 25% gitu Gulu pada 25% physical attack Jadi dia mirip-mirip sama kayak Orwin lah Iya gak sih Mirip-mirip sama kayak Orwin Tapi bedanya Kalau Orwin itu ngebuff unit kita Sedangkan Sukuna Ini tuh ngedebuff unit musuh Gitu Bedanya gitu doang cuy ya Tapi ya gue lebih suka Sukuna Karena Gue gak perlu klik-klik-klik gitu kan Kalau kalian mau nambahin lagi Terakhir kali misalkan pake Orwin Ya boleh-boleh aja sebenernya gitu kan Cuman gue Yang terakhir biasanya gue Random sih Antara damage dealer lagi Atau apa gitu Tapi kalau gue Biasanya gue pakenya sih Ya ini si Hawk unique ini Ya Pertama buat heal unit Awal-awal Karena kalian gak punya heal unit kan Jadi Yang terakhir itu Kalian pilihnya heal unit Kalian bebas Mau pilih Metal Knight Atau mau pilih Hawk Kalau gue pilihnya ya Hawk Karena Hawk gue unique gitu Kalau Metal Knight gue unique Ya gue pilihnya Metal Knight gue gitu Pokoknya cari yang Paling bagus aja Menurut kalian Kalau infinite gitu aja sih Cari aja yang paling bagus Nah ini Ini udah unit paling bagus menurut gue Untuk saat ini 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 gue ya Beda lagi ya Kalau kalian pake apa Ya kalian komen aja cuy Cuman kalau gue pakenya ini Physical Karena gue kebanyakan physical Pakanya gue pake Sukuno Tapi kalau misalkan kalian Kebanyakan Magic Misalkan kalian AOE-nya Pakainya Aizen gitu Terus ini kalian pake Metal Knight gitu kan Nah kalian jangan pake Sukuno Kalian pakenya tuh Merlin Dan dimana gue gak punya tuh sebenernya ya Merlin itu kalian bisa dapet dari portal Yang ini nih Portalnya si Siapa sih namanya Portal yang ini nih Demon Leader Portal Nah ini kalian bisa dapet dari sini Sama kayak Boros dia ya Jadi mirip-mirip kayak Boros gitu lah Kalian dapetinnya hoki-hoki-an gitu kan Ini untuk build infinite Sekarang kita ke Turnamennya Turnamennya sama sih Kurang lebih turnamen sama kayak ini sih Sama kayak yang gue pake sekarang Cuma bedanya biasanya Biasanya kayak begini Tapi Sukuno gue hilangin Gue ganti sama Gojo Biasa sih gitu Biasanya Karena ya kan Kalau turnamen kan kalian butuh Antara wave yang paling banyak Atau kill paling banyak gitu kan Walaupun Sukuna Membantu juga Tapi Timestop lebih baik menurut gue Kalau buat turnamen Ya gitu sih Ya gitu lah Itu untuk turnamen temen-temen ya Lalu yang terakhir untuk Infinite Castle Tadi untuk raid juga sama ya Raid sama infinite Yang mirip-mirip lah Raid sama infinite Terserah mau pake yang build kayak tadi Juga itu bisa banget Atau kalian mau pake yang Tadi build gue buat yang di story Pakainya metal knight Itu boleh banget juga Karena ya Raid gampang sih Terutama kalian raid pasti Bareng-bareng sama orang gitu kan Gak perlu kalian pusing-pusingin Kalau untuk raid Nah ini pak Infinity Castle nih Ini Sida ajal satu ini guys ya Jadi untuk awal-awal Ini gampang Sumpah Awal-awal tuh gampang banget Kalian gak perlu mikirin Ini sampe 100 nih Gak perlu mikirin unit Pake apa gitu Kalian cukup pake Satu misalnya Pake metal knight doang Slow sama money cop Itu bisa sampe 100 Masalahnya ya Udah sampe 100 ke atas Apalagi sampe 300 ini Wah ini udah susahnya Setengah mampus guys Terutama Resistancenya itu Itu gila banget Jadi kalo misalkan Kalian dapet musuh yang Resistancenya itu physical Itu resistancenya Bisa sampe 300 guys Bayangin Damage Hawk gua Yang bisa sampe 200 ribu Per 3 detik Itu sekali nyerang ya Itu kayak cuman 30-40 ribu Bayangin Bayangkan Jauh banget Jadi kalian mesti Ngebuildnya yang bener nih Kalo buat infinite castle Terutama kalo kalian Mau ngejar leaderboard Yang pertama Pasti Ini udah advance lah ya Bisa dibilang Bukan buat Para player baru Jadi yang pertama Pastikan unit kalian itu Ternyata bagus Antara unique Pokoknya Pokoknya mythic lah Ya Threat mythic itu udah bagus Jadi kalian bisa pake itu Kalo bisa sih Dapetnya unique gitu kan Kalo misalkan Misalkan Resistancenya itu magic Kalian bisa pake unique escanor Atau unique Unique hawk gitu Itu bagus banget gitu kan Kalo misalkan Musuhnya itu Resistancenya di Physical Nah kalian ga boleh pake physical Kalian pakenya magic Antara unique Unique si Garuko Tapi si Garuko gua lebih nyaranin Define sih Karena dia kan Nge-stuck gitu kan Jadi ini sebenernya Si Garuko kurang bagus Kalo untuk unique Tapi kalo dapet unique ya bagus Atau metal knight unique Atau boros pak ya Ini Surprisingly Buset Kok terang gini Kok terang gini Ya boros pak Surprisingly ini Boros bagus banget guys Buat infinite castle Jadi kalo misalkan Kalian bisa dapet unique Di boros Wah itu GG banget pak Karena boros itu Damage nya bisa sampe 200 ribu lebih ya Per 5 detik guys Bayangin Jadi dia Sebenernya Damage nya kayak Ngelebihin escanor Cuman karena escanor itu AOE Dia lebih bagus Tapi kalo untuk magic kan Ini kan dia magic gitu kan Bukan fisik Kalo fisik ya udah pasti Pake escanor aja gitu kan Cuman karena dia ini magic ya Dia berguna banget ini Untuk yang infinite castle Yang resistance Physical nya tuh Gede banget gitu Yang kalian udah gak bisa Pake escanor lagi Karena gak akan ada Damage nya cuy Makanya kalian pake dia Lalu kalo bisa dapet unique Dan kalo bisa Start potential nya tuh Yang SS Atau SS Atau S plus Gitu kan Gue rekomen sih S plus ke atas lah ya Jadi ya gitu lah Sekarang nih Gue aja Unit kayak gue sekarang nih Unit yang biasa gue pake Buat Apa Buat infinite castle ya Gue pake Gojo Gue pake Nami Jelas Kalo disini doang sih Kalo di mapnya doang sih Biasanya sih Gue gak pake Nami sih Tapi kalian bisa pake Nami Juga gak apa-apa Gue biasanya pakenya Bulma sih Gue biasanya pake Bulma Ini Bulma sniper Yang gak berguna gue ini gitu kan Pake Bulma Terus si Garuko ini harus banget Karena dia true damage ya Dia true damage Jadi sekali lagi True damage itu tembus resistance Jadi mau resistance 1000 sekalipun Kalo damage dia 100 ribu Ya 100 ribu dia kena Jadi bayangkan guys GG gaming banget ini Udah gitu dia magic gitu kan Magic Lalu Gue pake Yoshina untuk nge-slow Dan ya pake Emily bisa juga Sebelumnya gue pake Emily sih Karena Emily gue udah gue trading Jadi gue pake Yoshina sekarang Lalu Gojo ini harus banget Apalagi kalo misalkan Kalian udah tinggi-tinggi banget ya Gojo ini harus Kalo bisa kalian dapetin Gojo tuh Yang ability-nya bisa kayak Cuman di bawah semenit Bisa dipake lagi Nah itu OP banget guys OP banget gitu kan Cuman Ya agak susah sih dapetinnya sih Lalu Satu heal unit Gue pakenya Hawk Atau kalo misalkan Musuhnya resistance itu physical Itu gue pakenya metal net Cuman metal net gue rada kurang Metal net gue rada kurang guys Makanya itu Ini metal net rada kurang Makanya gue sekarang lagi butuh banget Heal unit yang unik gitu Makanya gue pengen Pengen dapetin Antara unit metal net Kalo gak unique boros Karena boros itu kan Dia hybrid juga kan Dan damage-nya Ya jauh lebih gede Daripada metal net Makanya Gue pengennya sih sebenernya boros Makanya ntar gue pengen coba Untuk gacha ya Lalu untuk yang terakhir itu Biasanya gue pakenya Antara gue money crop lagi Satu lagi Biar jadi lebih cepat Atau Kalo gue biasanya sih Antara si OC Atau gak ya satu money crop lagi gitu Kalo kalian mau lebih cepat lagi gitu kan Antara pake speed wagon Atau pake nami Gitu cuy Kalo gue sih kayak gitu Ngebuild untuk infinite castle Ya temen-temen ya Sekali lagi Infinite castle itu Ada dua macem Physics sama magic Kalian harus Build dua-duanya Oke Untuk ini Ini yang sekarang gue pake Ini build magic ya Ini yang sekarang gue pake Build magic Metal knight Shigaruko Yoshina Bulmi Gojo Sama Oshii Ini untuk magic ya Sekali lagi magic Lalu kalo misalkan untuk Physical Physical gue pertama pake Gojo Ini Oshii ya Gue masih pake juga Masih sama kayak tadi sih Intinya sama kayak tadi Yoshina nih Gue pake Yoshina ini aja Karena dia shiny gitu Lalu gue pakenya tuh Escanor Physical paling gigi saat ini Lalu gue pake Hawk gue Udah pasti Hawk My Hawk Where are you My Hawk Yang terakhir itu Kita pake Manikop Bulma Udah That's it Cuman gitu doang cuy Ini kalo gue sekali lagi Ini opini gue temen-temen ya Terserah kalo misalkan Kalian Misalkan mau Pakenya tuh Kayak Eisen gitu Tapi ya itu Terserah kalian sih Cuman kalo gue Gue pakenya ini Gue kalo infinite castle sih Biasanya Nyarinya yang SPA nya tuh Rendah Kalo bisa Kalo bisa Makanya gue Di build ini Gue gak pake tuh Kayak Reaper Reaper Tengen Gue gak pake nih ya Lalu Reaper Frieza Gue gue gak pake Gitu kan Karena Reaper Frieza ini SPA nya Lama sekali gitu kan Jadi ya Gue pilihnya tuh yang cepet-cepet aja lah Escanor Hawk gitu Cuma 3 detik gitu kan Enak banget Udah gitu gue Pake gojo Buat nge-timestop Gitu cuy Nah ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Gue semoga Udah menjelaskan ya Jadi kalo misalkan Kalian punya Unit kalian Yang menurut kalian Bagus ya Dan build kalian bagus Kalian tinggal Komen di bawah cuy Biar yang lain juga tau Oke Biar Diskusi lah Diskusi satu sama lain Oke Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dari akhir Like jika gak suka Dislike Kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah disambil Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Buh-bye Ciao